Ada sebagian petani cabai yang mulai tanam, dan ada juga tanamannya sudah berumur tua. Ibaratnya manusia tua, produktivitasnya akan semakin menurun, berbeda ketika masih muda. Begitu pula pada tanaman cabai juragan, hasil dan kualitas tanaman juga sama-sama menurun. Tanaman tua biasanya ditandai dengan warna daun mulai menguning, kerontokan daun, bunga dan buah. Serta hasil buahnya mulai menurun. Agar tetap produktif, meskipun tanaman sudah tua, juragan bisa berikan dua pupuk ini sebagai penyemprotan. Sebagai Z-aktifator, guna untuk meningkatkan produktivitas tanaman cabai juragan. Karena dapat sebagai pembentuk protein dalam komponen utama pada sel tanaman. Sehingga sel-sel yang melemah maupun rusak, akibat umur tanaman yang sudah tua, bisa kembali pulih. Juragan bisa semprotkan asam amino ambition dengan kisaran harga Rp140 ribuan untuk isi 1 liter. Karena mengandung asam amino cukup tinggi, 46,9 persen, dan ada asam vulfat 2 persen, serta unsur mikronya juga. Meski tanaman sudah tua, namun bisa menjadikan tetap segar dan subur kembali. Karena asam amino bisa meningkatkan kandungan klorofil untuk proses fotosintesis yang digunakan dalam metabolismenya. Pemberian asam amino ini juga bisa meningkatkan kualitas buah yang akan dihasilkan dari proses permajaan ini. Buah yang semula kecil dengan pemberian asam amino dapat lebih besar dan tentunya buah lebat. Meskipun tanaman sudah berumur tua, tapi perkembangan akar juga harus tetap dijaga. Karena tanaman bisa tumbuh, dimulai dari akar yang kuat. Maka pupuk dengan tinggi unsur pospat diperlukan sebagai pemupukan tanaman cabai tua. Sebagai penyemprotan, juragan bisa gunakan pupuk mordenfol dengan tiga bahan aktif di dalamnya. Yaitu pospat 26 persen, magnesium 3300 ppm, dan besi 4200 ppm. Penggunaan pupuk mordenfol bisa untuk mempertahankan kadar klorofil pada tanaman tua. Sehingga daun akan tetap hijau, segar, dan rimbun. Karena adanya kandungan magnesium yang merupakan komponen pembentuk klorofil. Kemasan botol 1 liter pupuk mordenfol sekitar harga 125 ribuan juragan. Pospat yang terkandung bisa memperbesar dan memperkokoh ukuran batang tanaman. Karena pospat ini perannya dalam pembentukan batang juga. Sehingga bisa menghindari tanaman roboh di cuaca ekstrim. Serta di tanaman cabai tua bisa dirangsang kembali pembungaannya. Dalam penyemprotan kali ini, juragan bisa gunakan tangki sprayer, kapasitas 16 liter air. Kedua bahan ini disemprotkan pada tanaman cabai yang sudah tua. Bisa diberikan mulai umur 80 atau 90 harian setelah tanam. Dengan interval penyemprotan, setiap 7 atau 10 hari sekali. Gunakan dosis asam aminonya, sebanyak 30 mili, atau sekitar 1 tutup botolnya. Sedangkan untuk mordenfol, berikan sebanyak 2 tutup botol. Dengan penyemprotan kedua bahan ini, diharapkan tanaman tua tetap produktif. Bisa untuk nutrisi juga di buah kedua juragan. Serta aman diberikan sebagai pemupukan musim hujan. Tetap jaga kesehatan tanamannya. Tapi, kesehatan juragan jauh lebih utama agar dalam perawatannya jadi maksimal. Kita sambung lagi di pembahasan lainnya juragan. Sampai jumpa! Sampai jumpa!